Shalom, salah satu bagian firman Tuhan yang sering kali saya renungkan dan membuat saya kagum adalah kisah yang ada di Yohanes pasal 21 dan juga nanti di Lukas pasal 5. Yohanes 21 ini Yesus sudah bangkit kemudian menampakkan diri kepada sebagian dari murid-muridnya. Lalu kalau kita baca di Yohanes pasal 21, itu cerita sebagian dari murid-muridnya ini ya diantaranya adalah Simon Petrus, dia berkata di ayat 3 ya, Simon Petrus berkata kepada mereka Aku hendak pergi menjala ikan. Mereka berkata kepadanya, kami ikut. Oleh itu mereka menaiki perahu lalu bertolak. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Ini terjemahan Alkitab Berita Baik. Nah, ada hal yang menarik ya, kenapa mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak mendapat seekor pun ya. Ada banyak tafsiran ya, pengertian yang bisa kita dapat ya. Tapi yang jelas mereka tidak mendapat ikan satu ekor pun. Lalu kalau kita teruskan di ayat berikutnya ya, saya langsung lompat ayat 6 ya. Ketika itu Yesus menampakkan diri di pantai, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya, kalian punya lokau tidak? Jawab, mereka tidak ada. Lalu di ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah keadaan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu ayat 7 ya, kalimat yang pertama, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, mungkin kita tanpa sadar pernah atau beberapa kali atau bisa jadi sering mengalami hal ini. Tanpa kita sadari. Kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, tapi tidak ada hasilnya. Sama seperti murid-murid ini, mereka mencari ikan sepanjang malam, mereka tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya, mereka tadinya sebagian itu adalah, sebagai dari murid-murid Yesus ya, adalah nelayan. Dan itu adalah profesi mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus di Lukas 5, nanti kita akan lihat, Mereka juga sedang mencari ikan sepanjang malam, tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika besoknya, mereka lagi mencuci jala mereka karena tidak ada ikan. Lalu Yesus pinjem perahu Simon, dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, Sekarang, ayo tebarkan jalamu ya, di tempat yang dalam. Lalu mereka mendapat banyak ikan ya. Setelah itu mereka tinggalkan segala sesuatu, mereka ikut Yesus. Dan Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Jadi, salah satu tafsirannya kenapa mereka tidak mendapat ikan sepanjang malam itu, adalah karena sebenarnya mereka dipanggil untuk menjala manusia, bukan menjala ikan lagi. Itu salah satu kemungkinan ya. Ada orang yang merenungkan, dia mendapatkan pengertian seperti itu. Artinya, panggilan mereka adalah untuk menjala manusia, bentuknya apapun itu. Jadi, ada tugas yang mereka dapat dari Tuhan. Waktu mereka coba kembali ke profesi awal mereka, yaitu menjala ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Ini sama seperti Yunus yang Tuhan panggil untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke tempat lain. Karena dia tidak mau. Kemudian kena angin ribut. Sehingga akhirnya kapalnya sudah mau hancur. Dan kemudian Yunus akhirnya kembali mengikuti perintah Tuhan. Dan kalau kita baca, hasilnya luar biasa. Nah, di sisi lain, ya tentu ada pengertian yang lain. Mungkin memang saat itu ikan lagi tidak ada dan sebagainya. Ada banyak kemungkinan. Tetapi yang menarik, apapun kemungkinan itu, ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan ketika dilakukan, langsung dapat ikan yang sepanjang malam itu tidak dapat mereka peroleh. Jadi, dalam keadaan apapun, kalau kita dapat firman, yaitu firman Rema, tidak usah dibantah. Lakukan saja. Maka mujisat akan terjadi. Padahal di sebelah keadaan perahu sama sebelah kiri, bedanya apa? Tetapi kalau soal Rema, soal nurut Tuhan, maka itu bukan untuk diperdebatkan. Nurut saja. Lakukan saja. Dan mujisat akan terjadi. Ya, ini yang di Yohanas pasal 21. Sekarang kita lihat yang di Lukas pasal 5. Kalau ini konteksnya adalah, mereka belum jadi murid-murid Yesus. Kalau kita baca itu, mereka sudah sepanjang malam kerja keras. Tidak ada hasilnya. Lalu, Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dia berkata, tolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu, dia mulai mengajar banyak orang dari perahu itu. Setelah itu, nah ini yang Lukas 5 ayat 4 ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini pertama kali ya. Simon mendengar Tuhan itu berbicara seperti itu spesifik. Dan ini lebih repot sebenarnya ya. Kalau yang di Yohanas 21 itu, mereka ada di tengah laut ya. Walaupun tidak terlalu jauh dari pantai. Jadi, mereka masih mencari ikan. Tinggal menebarkan jalannya saja di sebelah kanan. Seperti perintah Tuhan. Tetapi, kalau yang ini, mereka sudah di pantai. Mereka sudah mencuci jalannya. Yang sudah dilipat jalannya. Jadi, ketika Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, itu perlu usaha yang lebih berat ya. Lebih susah gitu. Mereka mesti buka jalannya, mereka mesti lepaskan tali pengikat ya. Ya, artinya mereka mesti usaha lebih berat ya. Untuk bertolak ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, kadang-kadang kita mendapat tuntunan Tuhan, bisa seperti itu. Disitulah kita perlu belajar untuk taat. Simon sendiri, waktu mendengar itu, ya, agak protes juga ya. Karena dia berkata di ayat 5 ini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini jala, sudah kami cuci, kami sudah lipat ya. Ini, gak mungkin lah ya, kita pergi lagi ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tapi dia bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya, dan dia menyebut Yesus itu Guru. Artinya, dia menempatkan diri sebagai murid, ya, yang mau diajar, yang mau melakukan perintah dari gurunya. Dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, saya sangat diberkati ketika pertama kali mendengar pemahaman bagian ini, dan sering saya bagikan di banyak tempat ya, bahwa sebenarnya Tuhan memerintahkan kepada Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu, ya. Lalu Simon agak protes, guru, sepanjang malam kami kerja keras, tapi gak ada hasilnya. Tapi karena engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan satu jala, ya. Disuruhnya banyak jala, tapi karena konflik dalam pikiran, ya, logikanya berpikiran gak mungkin, lah, ya. Kalaupun ketangkap paling berapa, lah, ya. Udah, gak usah banyak-banyak, satu aja, lah, ya. Nah, disini sebenarnya Simon ini taat, tapi cuma sebagian, ya. Dalam hidup kita kadang-kadang seperti itu, ya. Yaudah, lah. Daripada enggak, kita coba aja, lah, ya. Tapi sedikit aja, gak usah banyak-banyak, ya. Nah, waktu kita mendengar Rima, ketaatan itu merupakan hal yang sangat penting. Ketika perintahnya adalah menebarkan banyak jala, atau lebih dari satu jala, dan mereka, Simon khususnya, menebarkan hanya satu jala, dikatakan di ayat 6, setelah mereka melakukannya, menebarkan satu jala itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, ya. Saya terus terang, ya. Karena saya belum pernah menjala ikan, ya, atau mungkin memancing ikan, gak kebayang itu. Bagaimana bisa dapat ikan yang begitu banyak, sehingga jalanya mulai koyak, ya, gak kebayang seperti apa, ya. Tapi itu yang terjadi. Jala mereka mulai koyak, karena mereka taat, tapi hanya sebagian, ya. Tidak sepenuhnya taat. Sementara, kalau di Yohanes 21, ayat 11, itu perintahnya, tebarkan jala, jala yang sedang mereka pakai. Cuma, Tuhan perintahkan, tebarkan di sebelah kanan perahu. Nah, waktu mereka lakukan, mereka menangkap, banyak ikan. Lalu di Yohanes 21, ayat 11, dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan besar, jumlanya 153 ekor. Walaupun ikan-ikan itu berat, jala itu tidak robek. Yohanes mencatat sangat spesifik, ya. Sampai dia bilang, jumlah ikannya juga tercatat, ya. 153 ekor. Dan dicatat juga, itu tidak robek. Kenapa tidak robek? Karena melakukan perintah Tuhan, seperti yang Tuhan perintahkan. Aplikasinya dalam hidup kita, ya, ini juga bisa ditunjukkan lewat Yohanes Yese 55, ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini ayat yang juga buat saya sangat memberkati. Dikatakan di sini, Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran, ya. Ini satu seruan, ya, dari Tuhan. Dikatakan, Ayo, yang haus, ayo ke sini, ya. Minumlah air. Hai, yang tidak punya uang, ayo datang ke sini. Terimalah gandum, ya, gratis. Makanlah. Ayo, minum anggur dan susu. Tidak perlu bayar, ya. Ini seruan Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengarnya. Lalu di ayat dua, nah ini yang sering terjadi, ya. Perhatikan baik-baik. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saya sangat terkesan, ya, di kalimat terakhir itu. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya, kalau kita ini mau belajar, mau mendengar, mau nurut, maka kita itu akan memakan makanan yang baik, yang menyehatkan, yang tidak membuat kita jadi sakit. Dan tidak hanya itu. Dikatakan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya itu, Tuhan itu peduli bukan hanya supaya kita kenyang dan makan makanan yang baik, tapi dia peduli juga soal selera kita. Kalau kita nurut, kamu tidak hanya kenyang dengan hal-hal yang baik, yang menyehatkan, tapi kamu juga akan menikmati mengecap makanan yang enak, yang lezat. Dan yang lezat itu juga yang baik buat tubuh kamu. Dalam hidup kita, ini sering terjadi, ya, tanpa kita sadari. khususnya kalau kita lagi punya kendali, punya uang, ya. Tanpa sadar kita berpikir, oh, kita buat ini aja, ya. Kita makan ini aja, kita beli ini aja, ya. Dan yang terjadi adalah, kita gunakan uang itu untuk sesuatu yang sia-sia. Istilahnya, kita jadi buang uang, ya. Bahkan, upah jeripaya itu kita belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sementara di ayat 1, kalau kita mau dengar dia, bahkan dikatakan di sini, nggak perlu keluarin uang. Ayo, yang nggak punya uang, marilah minumlah air, ya. Ayo, mari makan gandum, terima gandum, nggak perlu bayar free. Yang penting, kamu dengar, nurut, kamu akan tahu kemana, kamu harus melangkah. Ini sama seperti, ketika murid-murid mencari ikan sepanjang malam, nggak ada hasilnya. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jala di sebelah katan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan laku mereka menebarkannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan ketika dihitung 153 ekor. Ada orang yang mengartikan 153 itu, satu arti yang mengatakan, aku adalah Tuhan, ya. Itu ada yang membagikan seperti itu. Nah, ayat 3 dari Yesaya 55, coba perhatikannya. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku undang mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang ku janjikan kepada Daud. Jadi Tuhan bilang, ayo, ya, sendengkan telingamu, ya. Arahkan telingamu, kepadaku. Datanglah kepadaku. Ayo belajar seperti, Maria dari Bethania. Dia duduk dekat kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Dikatakan disini, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Lalu dia kasih tahu, aku undang mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh, yang ku janjikan kepada Daud. Daud dari sejak mudanya, dia sudah mengerti, bahwa dia orang yang sudah disunat. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bilang, kamu boleh gede badanmu, tapi kamu tidak bersunat. Kamu tidak disunat. Artinya, kamu tidak punya perjanjian dengan Tuhan pencipta semesta alam ini. Aku punya perjanjian dengan Tuhan pencipta alam semesta ini. Jadi, aku datang dalam nama dia. Ya. Allah dari bangsa Israel yang kau tantang itu. Daud kalau kita pelajari lebih lanjut ya. Ketika dia mau berperang, dia mau melakukan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dan dia selalu bertanya. Ada tentunya, masa-masa dia lalai, diantaranya waktu dia melihat batseba. dia tidak tanya Tuhan lagi, dia tanya orang, itu siapa tuh? Oh, itu batseba ya. Lalu Daud bilang, panggil dia. Dan kemudian akhirnya Daud jatuh dengan batseba ya. Tapi kalau kita perhatikan, secara umum, garis besar kehidupan Daud ini, dia adalah orang yang selalu mencari tuntunan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi dia ini orang yang membangun hubungan, menyendengkan telinganya untuk mendengar Tuhan. Walaupun pada masa itu, dia hidup di perjanjian lama, dia tidak mengalami seperti kita yang memiliki roh kudus ya dalam hati kita. Dan roh kudus selalu ada bersama dengan kita. Nah, kita perlu belajar dari Daud ya, bahwa dia sangat menghargai suara Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan menganggap dirimu bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Akui dia dalam sekitar kehidupan kita, maka dia akan meleruskan jalan kita. Percayalah, yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik. Dia tidak pernah mau kasih second hand blessing, tapi selalu yang terbaik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.